Langkah pertama kita siapkan dulu bubuk bata merah, abu gosok, lalu garam kasar, ampelas untuk menghaluskan telur, dan siapkan juga telur, lalu air untuk membersihkan telurnya, dan ember untuk mencampurkan semua bahan. Siapkan air lalu masukkan ke ember, lalu telur dimasukkan ke dalam air, dibersihkan sampai bersih, lalu di... bisa pakai tangan saja, sampai bersih, jangan ada kotoran yang tersisa. Setelah dicuci sampai bersih, lalu dikeringkan dengan menggunakan lap sampai bersih. Setelah kering, lalu disimpan di dalam wadah. Lalu gosokkan telur secara perlahan menggunakan ampelas, tujuannya agar pori-pori telur terbuka dan campuran untuk mengasinkan, menyerap ke dalam telur. Untuk mengasinkan telur, caranya adalah, satu, masukkan abu gosok ke dalam wadah. Lalu masukkan bubuk bata ke dalam wadah. Masukkan air secukupnya ke dalam wadah. Masukkan air secukupnya ke dalam wadah. lalu aduk hingga merata diaduk hingga merata dan hasilnya akan seperti ini setelah telur diamblas telur dilapisi oleh bahan asinan yang tadi sudah dibuat setelah selesai kita taruh ke dalam wadah selesai semuanya kita diamkan selama 10 hari setelah telur didiamkan dan diasinkan lalu telur diangkat dan dibesihkan setelah dibesihkan lalu elap sampai kering setelah matang langkat leluh dan tiriskan lalu masukkan ke dalam wadah selamat menikmati selamat menikmati